Budiman Sujat Miko, kalau saya dipecat, Gibran boleh tarik ucapan selamatnya. Putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, mengungkap Budiman Sujat Miko tidak jadi dipecat oleh PDIP terkait pergerakannya mendukung Prabowo Subianto. Namun, Budiman mengaku belum dapat keputusan apapun dari PDIP. Kemarin saya ditanya Mas Gibran dan saya belum dapat keputusan apapun dari partai. Entah besok, kata Budiman kepada wartawan, Rabu, 23 Agustus 2023. Budiman menilai situasi bisa berubah cepat meski Gibran bilang dirinya tak jadi dipecat PDIP. Budiman pun telah menyiapkan jawaban untuk Gibran jika akhirnya dirinya dipecat PDIP. Bisa saja situasi berubah dengan cepat dan saya dipecat. Tentu kalau saya ditanya lagi setelah dipecat, saya akan menjawab bahwa saya dipecat dan Mas Gibran boleh menarik ucapan, selamatnya, pada saya, ucap Budiman. Sebelumnya, Gibran Raka Buming mengungkap Budiman Sujat Miko tidak jadi dipecat oleh PDIP terkait pergerakannya mendukung Prabowo Subianto. Gibran bahkan mengaku sempat memberi selamat ke Budiman Sujat Miko saat sama-sama hadir di Kop Darnas PSI. Ia ketemu, ada, pembicaraan soal di Semarang, ya saya memberikan selamat, selamat Mas Budiman, tidak jadi dipecat, kata Gibran di Balai Kota Solo dilansir detik Jateng, Rabu 23 Agustus. Namun demikian, Gibran tak menjawab detail mengenai kepastian nasib Budiman Sujat Miko di PDIP. Dia meminta untuk menanyakan itu ke Budiman. Gibran mengaku tidak ikut cawe-cawe mengenai dukungan yang telah diarahkan Budiman Sujat Miko. Ya terserah dia, kok aku ngatur. Ya nek, kalau, aku tetap gini-gini aja, imbuhnya.